Terima kasih telah menonton Sebagai contoh, disini ada data siswa berserta dengan nilainya Kemudian, kita akan membuat keterangan lulus atau tidak lulus sesuai dengan nilai yang didapatkan oleh siswa Oke, kita langsung ke bagian speed sheetnya Disini, saya sudah menyiapkan data siswa berserta dengan nilai yang akan digunakan untuk patokan dalam menentukan lulus atau tidak lulusnya Nah oke, disini di bagian keterangan D3 atau bagian sel D3, kita masukkan rumusnya Rumus yang digunakan adalah rumus fungsi IP Oke, disini kita masukkan sama dengan Kemudian, kita masukkan IP Seperti ini Jika buka kurung C3 ini nilai Lebih dari sama dengan 70 Nah jadi, jika pada sel C3 memiliki nilai lebih dari sama dengan 70 Maka, siswa ini dinyatakan lulus Seperti ini ya Jadi, kalimat lulusnya harus menggunakan tanda petik 2 Ini ya, tanda petik 2 Kemudian, tanda koma ini digunakan untuk pemisah argumennya Gitu Oke, kita lanjutkan Disini kita tambahkan koma lagi Kemudian, jika Gitu ya, IP lagi Buka kurung C3 ini Memiliki nilai kurang dari 70 Maka Koma ya Tambah koma Maka Siswa ini Dinyatakan Tidak lulus Oke, seperti ini Jadi, untuk pernyataannya Kita gunakan tanda petik ya Seperti ini Kemudian, kita tutup kurung 2 kali Gitu Nah, jadi ini adalah Fungsi yang digunakan Untuk membuat suatu Kondisi Gitu ya Oke, akan saya Jelaskan kembali Bagian rumusnya ya Disini kita menggunakan IP Jadi, cara membacanya gini IP Jika Jika C3 Memiliki nilai Lebih dari Sama dengan 70 Maka Nama siswa ini Dinyatakan Dulus Gitu ya Kemudian Jika C3 Ini Memiliki nilai Kurang dari 70 Maka siswa ini Dinyatakan Tidak lulus Gitu Oke Nah, setelah itu Tekan Tombol Enter Nah, gitu ya Nah, disini kan Dikarenakan Siswa dengan nama 1 ini Memiliki nilai 40 Maka dia Tidak lulus Karena batas lulusnya Adalah 70 ya Sama dengan Lebih dari Sama dengan 70 bisa lulus Gitu ya Oke, kita gunakan Teknik Pilih handle Untuk mengisi Bagian bawahnya Dengan rumus yang sama Ya, gitu Jadi, untuk Yang nilai 70 Akan lulus Sedangkan Yang di bawah 70 Akan tidak lulus Seperti itu Gitu Nah Jadi Ini adalah Cara Untuk Menggunakan Rumus fungsi IP Di Split sheet Nah, dalam Contoh ini Saya Membuat Suatu kondisi Lulus atau Tidak lulus Sesuai dengan Nilai yang Didapatkan oleh Setiap siswa Oke Jadi Kondisinya Lulus atau Tidak lulus Sesuai dengan Nilai siswa ini Gitu ya Oke Semoga Tutorial ini Bermanfaat Untuk Teman-teman semuanya Jangan lupa Untuk share Tutorial ini Dan Selamat untuk Mencobanya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati